Takut tidak aman Normal sekali kalau kita merasa takut di operasi, takut binatang, takut naik pesawat, takut tidak lulus, takut mati Apa rasa takut kita saat ini? Rasa takut akan membuat tubuh kita terasa lemah dan semakin lemah Perhatikan firman Tuhan Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu Takut meninggal Kalau bisa jangan mati, ya gak bisa lah Semua orang harus meninggal dunia karena dosa Tetapi Yohanes 3 ayat 16 berkata Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Pengorbanannya membuang semua rasa takut Nah setiap orang yang percaya kepada Yesus Mujijat akan terjadi Engkau diampuninya, engkau dibenarkannya Engkau diciptakannya baru Kristus hidup di dalammu Rasa takut dan tidak nyaman Hilang Bersama Yesus semua takut, cemas, khawatir hilang Terima kasih kerana menonton!